Hai halo guys berjumpa lagi sama gua channel rap info sekarang gua mau memberi tahu kalian ya cara mengganti backzone video YouTube yang terkena copyright tanpa harus menghapus video yang telah di-upload untuk mengganti backzone yang terkena copyright caranya sangat mudah sekali ya guys pertama-tama kita harus masuk terlebih dahulu ke YouTube studio dulu ya pertama-tama kita masuk dulu ke YouTube studio klik saja YouTube studio kita masuk ke YouTube dashboard nah ini guys kita masuk dulu ke YouTube dashboard yang mode desktop ya guys termasuk nah kita cari dulu video yang terkena copyright ya guys kita masuk ke klik saja yang video ini ya klik nah ini guys ini video gua ada yang terkena klaim hak cipta ya guys kalau kita lihat dulu detailnya apa yang terkena copyrightnya nah ini guys backzone gua terkena copyright car of Venus ini adalah lagu dari lakon silingas untuk menggantinya mudah sekali ya guys kita tinggal masuk ke pilih tindakan kita klik ini ya guys untuk mengganti backzone nya terus kita klik ganti lagu lakon silingas untuk kita bisa menggantinya dengan lagu yang dari nah ini guys kita bisa menggantinya nah ini guys kita bisa mengganti tidik backzone dari yang telah disediakan oleh YouTube nah ini guys kita tinggal pilih saja lagunya ya kita pilih terserah kita lah kita putar dulu kita cek kita misalnya kalau lagunya cocok dengan video kita kita tambahkan ke video kita cari dulu lagu yang enaknya guys nah gua milih lagu yang ini guys part partnya kita tinggal tambahkan saja tambahkan video kita klik saja nah disini kita nah ini kita bisa mengatur panjang pendeknya video ya guys misalnya ada backzone video yang terkena setengah lagu misalnya sini misalnya kita bebas lah untuk mengganti backzone di posisi mana aja ya guys tapi karena ini video gua terkena copyright semua jadi gua pilih full aja ya kita pilih full aja kita panjangkan sesuai backzone yang terkena copyright nah karena ini gua semua terkena copyright jadi sama gua gua fullin saja dari awal video sampai akhir video oke setelah itu kita simpan perubahan ya guys setelah itu kita simpan perubahan tinggal klik saja lalu kita klik simpan nah ini sudah tersimpan ya guys kita tinggal bisa untuk melihat sudah terganti tidaknya backzone kita harus menunggu itu kurang lebih setengah jam atau sampai sejam ya guys nanti kita ke buka lagi ke YouTube studio kita masuk kita tunggulah setengah jam kita kita keluar dulu nanti kita masuk lagi dan klaim hak ciptanya apa sudah berubah atau belum ya guys nah setelah kita tunggu dulu selama setengah jam kalau tidak sejam kurang paling lama soalnya ini kita tidak bisa langsung YouTube tidak langsung harus memprosesnya dulu ya guys nah ini karena gua udah mengganti kita tinggal tunggu saja kurang lebih sejam atau setengah jam lah oke kita tunggu dulu ya guys nah backzone telah terubah ya guys disini klaim hak ciptanya sudah tidak ada berarti backzone telah terubah untuk mengeceknya kita kita cek dulu di YouTube kita ya guys nah ini YouTube gua dan ini video yang telah gua backzone yang telah gua rubah tadi ya coba gua buka apakah sudah berubah backzone nya kita klik nah backzone sudah berubah ya guys sudah terganti oleh backzone bawaan dari YouTube oke mudah sekali ya guys cara mengganti backzone yang terkena copyright jika video ini bermanfaat jangan lupa subscribe like and comment ya guys terimakasih aduk ya 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 ya